Dua anggota kepolisian Polres Wai Kanan, Lampung, bersama satu orang polisi kehutanan dan seorang satpam nyaris tewas setelah dikeroyok belasan orang tadi kenal. Kedua anggota Polres Wai Kanan adalah Brigadir Heri Prayitno dan Bribda Wawan. Satu anggota Polhut yaitu Tommy dan Rudy Satpam perusahaan. Peristiwa bermula saat korban sedang menjalankan tugas patroli di area register 44 perkebunan karet milik PT PML. di Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Wai Kanan, Lampung. Petugas menemukan satu unit kendaraan di tengah hutan tanpa nomor polisi. Beberapa jam kemudian datang oknum anggota DPRD Wai Kanan bersama 10 rekannya dengan membawa senjata tajam menganiaya keempat petugas. Kepolisian Polres Wai Kanan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan identifikasi. Belum diketahui motif penyerangan oleh sekelompok orang yang membabi buta tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.